Halo sahabat tapi semua kali ini saya mau bagi tips atau solusi ini untuk kacamata khususnya kacamata berbahan metal yang tangkainya patah nah disini ini ada kacamata saya pribadi bahannya metal patah di bagian belakangnya seperti ini ya bagian belakangnya ini patah bagian earpiece atau temple tipnya satunya patah satunya hilang nah nanti kita ini mau kita perbaiki nih buat teman-teman semua mungkin siapa tahu kasus kacamata teman-teman semua sama seperti ini ya terus belum ada biaya untuk beli kacamata baru satu set kanakan kacamata itu cukup lumayan juga untuk harganya ya teman-teman nggak usah khawatir ya tonton sampai selesai video ini agar teman-teman semua tahu bagaimana cara memperbaikinya untuk langkah pertama teman-teman semua kita harus bersihkan dulu ya bagian tepukan belakangnya ini atau temple tipnya tadi kebetulan ini sudah saya bersihkan bagian belakangnya takutnya masih ada sisa-sisa lem itu harus dibersihkan dulu ya teman-teman semua nah yang kedua sparepartnya ini nih teman-teman ini kita wajib punya sparepartnya karena untuk mengganti tadi bagian tepukan atau temple tip atau earpiece yang patah tadi ya teman-teman semua untuk earpiece ini nanti kita lepas dari sparepart yang ini karena untuk mengganti satu set satu tangkanya itu kita biasanya agak susah karena engsel bagian endpiece-nya itu agak susah nyari yang sama ya teman-teman semua nah untuk step ketiga kita lepas earpiece dari sparepart ini kita lepas dulu dua-duanya nah seperti ini ya teman-teman ini earpiece-nya atau temple tip tadi sudah dilepas dua-duanya untuk selanjutnya ini tinggal kita pasangkan saja ke temple tip tadi temple tip yang ini satunya yang patah ya yang satunya ini yang hilang sebenarnya ini bisa dipakai lem supaya agak kuat tapi apabila sudah rapat ini enggak perlu di lem ya teman-teman seperti ini kita pasangkan Oke yang tadinya patah sudah kelihatan bagus ya seperti baru menurut teman-teman tidak terlihat bekas patahannya nah untuk yang sebelah kirinya kita juga pasangkan cuman untuk ini agak sedikit menekup bagiannya karena agak panjang kita bisa lurus-luruskan sedikit perlahan kita teguk supaya tidak terlalu menekup supaya lebih mudah untuk memasukkan earpiece-nya tadi kayak gini kita masukkan pelan-pelan aja ini pasti masuk ya pelan-pelan didorong oke nah jadinya seperti ini ya teman-teman sudah kembali seperti baru sudah ada earpiece-nya kiri-kanan ini masih kurang teguk bisa kita teguk sedikit supaya simetris tepat di bagian telinga belakang pada saat dipakai kacamatanya sudah selesai teman-teman semua untuk step-stepnya untuk solusi kacamata bagian tangkainya yang patah bagian belakang ya teman-teman kayak jangan lupa juga untuk kacamata brown metal itu pasti ada nose padnya silikon ini biasanya ini tiga bulan tuh menguning kena keringat jadi jangan lupa diganti setiap tiga bulan diganti secara berkala ya teman-teman semua Oke terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat untuk mendapatkan servis dan style maksimal yuk kunjungi Optik Omega sama Rinda terima kasih